Selama 10 tahun, serpa denda sebesar 5 miliar. Indra Kusuma alias Indra Kengs difonis 10 tahun penjara atas kasus investasi bodong pinari option atau pinomo, Indra Kengs juga mendapatkan sanksi denda 5 miliar rupiah. Sidang vonis tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 14 November hari ini. Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun pada Indra Kengs dan denda 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan 10 bulan penjara. Indra Kengs adalah seorang pengusaha dan juga youtuber. Ia dijatuhi vonis 10 tahun penjara, seusai adanya keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan jaksa penutup umum dalam persidangan. Sidang pembacaan vonis Indra Kengs seharusnya digelar pada 28 Oktober 2022 lalu di Pengadilan Negeri Tangerang, namun diundur sampai hari ini. Vonis yang diterima Indra Kengs ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penutup umum, yakni 15 tahun penjara. Selain vonis penjara, Indra Kengs juga awalnya dituntut denda sebesar 16 miliar rupiah atau diganti dengan kurungan penjara selama 15 bulan dalam tuntutan jaksa. Indra Kengs dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penjucian uang atau TPPU dan menyebarkan berita bohong dan penyesatan. Hakim mengatakan hal yang memberatkan vonis adalah Indra Kengs menikmati uang hasil kejahatannya dengan berfoya-foya dan hidup mewah. Hakim juga mengatakan Indra Kengs malas bekerja untuk mendapatkan uang. Perbuatan Indra Kengs ini menurut Hakim juga telah mengakibatkan kerugian besar bagi para trader di Indonesia. Dengan penjara penjara selama 10 tahun, serta rendah sebesar 5 miliar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.